Halo sahabat Anyus, ada kabar yang sangat menarik yang patut kita kulik, masih ingat dengan mantan kaesang pangarep, Felicia Tissue. Dia jauh-jauh dari Singapura hanya ingin menyaksikan langsung penampilan Varel Prayoga tampil di Road to Kiloraya. Sebelumnya diketahui, bahwa Felicia Tissue adalah penggemar berat Varel Prayoga. Nah, simak ulasan selengkapnya, akhir-akhir ini, Felicia Tissue kembali menjadi sorotan, mantan kekasih kaesang pangarep itu tampaknya sedang menikmati kesendirian dan masa mudanya setelah ulang tahun yang ke-29 pada tanggal 9 Maret lalu. Meski sudah ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya setelah berpacaran selama 5 tahun, Felicia Tissue kini sedang sibuk menjalani bisnisnya dan mulai aktif sebagai konten kreator di media sosial. Felicia Tissue juga bebas bepergian kemanapun yang ia mau, wanita asal Singapura itu. Setelah puas menyaksikan penampilan Varel Prayoga di Road to Kiloraya di MNCTV, kemarin nampak berkeliling kota Jakarta untuk menghabiskan waktu liburan. Happiness is a way of travel, not a destination, tulis Felicia Tissue di Instagram, dikutip Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Felicia Tissue memulai video singkatnya dengan membuka penutup jendela di pesawat. Ia memperlihatkan sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Kemudian, Felicia Tissue memperlihatkan patung selamat datang di Bundaran HI, yang mengisyaratkan tengah berada di Jakarta. Sambil mengenakan dres panjang berwarna krem dan tas hijau kecil, Felicia Tissue tampak menikmati waktu berkeliling wilayah pecinan di pancoran Pantai Indah Kapuk. Berkunjung ke Jakarta tentu belum lengkap tanpa mencicipi kulinernya. Felicia Tissue pun tampak berkunjung ke salah satu rumah makan bernuansa asri yang memiliki danau kecil di tengahnya. Video perjalanan singkatnya berkeliling kota Jakarta itu ditutup dengan momen sebelum Felicia menaiki pesawat. Ia pun mengakhiri konten tersebut dengan menutup jendela pesawat yang ditumpanginya. Netizen pun senang melihat Felicia Tissue yang kini semakin sukses dan bebas menikmati masa mudanya terlepas dari hubungan asmara yang rumit dengan kaesang terdahulu. Banyak yang memberikan dukungan terhadap Felicia agar bisa terus berkarir dan menginspirasi banyak orang. Nah gitu paling benar tutup jendela hatimu dan tiada maaf baginya, komentar salah satu netizen. Makin cantik semoga dapat jodoh yang baik dan selevel, timpal yang lainnya. Felicia Tissue memang bukanlah berasal dari keluarga yang berlatar belakang di dunia hiburan maupun publik figur. Tetapi namanya kian dikenal sejak kontroversi kandasnya hubungan asmara dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Orang tua Felicia diketahui merupakan konglomerat dengan banyak bisnis yang sukses. Ibunda Felicia Tissue yakni Meilya Lau, bersahabat dengan istri pengusaha Hari Tanu Sudipjo, Liliana Tanu Sudipjo, serta Margaret Vivi. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.